Masjid Al-Aqsa Ya, siapa kiranya seluruh umat di jagad raya ini yang tak kenal dan tak pernah tahu keberadaan masjid mulia tersebut? Apalagi belakangan Masjid Al-Aqsa sedang menjadi perhatian seluruh umat manusia akibat agresi yang dilakukan kaum Yahudi Israel Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi Keyakinan sebagian besar ulama mengatakan bahwa ia dibangun oleh malaikat atau Adam alaihi salam atau salah seorang anaknya setelah dibangunnya Masjid Al-Haram dalam jangka 40 tahun Dalam hadis suhih muslim dari hadis Abu Zar Al-Ghifari radiyallahu anhu ia berkata Aku berkata, Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun? Rasulullah menjawab, Masjid Al-Haram Aku bertanya, kemudian apa? Ia menjawab, Masjid Al-Aqsa Aku pun bertanya, berapa jarak antara keduanya? Rasulullah s.a.w. menjawab, 40 tahun dan dimanapun engkau mendapatkan solat maka solatlah itu adalah masjid Namun pertanyaannya, apakah setelah badai topan Nabi Nuh menghancurkan dunia maka masih adakah bekas peninggalan Adam? Pendapat yang kuat justru mengatakan bahwa Adamlah yang pertama membangun Masjid Al-Aqsa dalam garis batas 40 tahun setelah meletakkan batu pertama Baitul Haram, seperintah Allah Sebelumnya, belum ada gereja Haikal ataupun Candi Ibn Hisham dalam kitab Atijan Fi Mulukil Hamir Menyatakan bahwa Adam setelah membangun Kaabah kemudian Allah perintahkan ia untuk berjalan ke Baitul Maqdis dan Jibril menunjukkan cara membangun Baitul Maqdis maka ia membangunnya dan beribadah di sana Sebagai mana ia melaksanakan pembangunan dan meramaikan Masjid Al-Haram demikian juga dengan Masjid Al-Aqsa yang mulia Nabi Ibrahim AS mentakmir Masjid Al-Aqsa sekitar tahun 2000 sebelum Masyai Kemudian tugas itu dilanjutkan oleh anak-anaknya iaitu Ishaq Ya'qub AS Setelahnya sebagaimana Sulaiman mengikutinya kemudian pembangunannya sekitar tahun 1000 sebelum Masyai Dalam Sunan Ibn Maja dari Abdullah bin Amr radiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW ia berkata Setelah Sulaiman bin Dawud selesai membangun Baitul Maqdis ia meminta tiga hal kepada Allah Hukum yang bertepatan dengan hukumnya kerajaan yang tidak ada taranya setelahnya dan agar tidak ada orang yang mengunjunginya untuk melaksanakan sholat kecuali keluar dari dosanya sebagaimana ia dilahirkan ibunya Sulaiman berkata dua sudah diberikan dan saya harap yang ketiga juga dikabulkan Sepertinya hadis ini bertentangan dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam AS Ibn Jawzi dan Al-Qurutubi menjawab keraguan ini dan juga diamini oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari bahwa Sulaiman memperbaharui dan memperluas Masjid Al-Aqsa setelah sebelumnya memang sudah ada semenjak Nabi Adam AS dan itu setelah dilakukan beberapa kali renovasi fondasinya dan taufan Nabi Nuh yang menghancurkan bumi maksudnya Sulaiman memulai kembali pembangunan Masjid tersebut serta bentuknya untuk beribadah bukan maksudnya ia memulainya dan tidak ada pernyataan Nabi Muhammad SAW tentang pembangunan Masjid ini kecuali dua hadis tersebut serta bentuknya Tunggu jakim-tunggu setelah berbihar dan bisa dikulmannya selamat menikmati tersebut mentah tersebut dan juga